Menggunakan persamaan Cung yang sudah kita pelajari. Kemudian, dengan menggunakan TA-nya 63,5, dan RH-nya 67, kita masukkan di persamaan kestimbangan kita 16,33, 16,330, itu adalah debit, kita lihat tadi mana Q kita, ya, 16,330 ini ya, itu adalah debit, kali 60, karena kita dari per menit, dibagi, volume spesifik udara 13,6, ya, kali 0,24 CA, CA udara, ya, kalau saturnin internasional, 1, dikali beda suhu, 63,5 kurang lebih 7,2 kali T, sama dengan, ya, DM bahan kering, 14,270, dikali HFG, ya, kemudian dikali MO, ya, MO adalah 0,333, dikurangi ME atau kadar air akhir, basis kering, 16,72, oleh basis basah itu, sekitar 14, ya, tidak sampai 14, 13, sekian, T, 10,7 hari, ya, lama sekali, ya, menggunakan energi sama sekali, diandalkan, ya, yang rendah, nah, pertimbangkan soal yang sama, kecuali sekarang udaranya dipanaskan ke suhu, 20 derajat Fahrenheit, jadi, tambahkan 10, 20 derajat, sekarang suhunya jadi 83,5, ya, 63,5, tambah 20, sama dengan 83,5, ini adalah, T, dry bob, ya, bola kering, ya, lebih tinggi, ya, carilah waktu ini, ya, nah, caranya sama, ininya masih sama, akhirnya kita perlu lihat, diagram psikometrik, ya, pada 83,5, nah, dari 83,5, RH-nya 35%, ya, suhu bala basahnya masih sama, ya, RH-nya 30, 35%, volume spesifiknya masih sama, ya, TG-nya 64, ya, ini adalah, TG ini adalah, pada waktu, RH-nya 100, ya, ME-nya dapat dihitung, 9,28%, ya, menggunakan persamaan 71, ya, masukkan sini, ini, ya, 83,5, kurang 64, kali T, ya, 14,270, kali 1200, kali, ini kadar air, ya, beda kadar air, T-nya, dapatkan 122 hari, atau 5 jam, atau 5,1, hari, ya, ya, oke, sampai di situ, ada yang ingin ditanyakan, sebelum kita lanjut, ada, 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 ada yang ingin ditanyakan, belum ada, Pak, oke, ya, saya masih ke WC sebentar, ya, tunggu bentar, selamat menikmati, Terima kasih. 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 Ya. Terima kasih. 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 Saya berarti. 대해�이. terima kasih. Perfect. 11,5 artinya 5,75. Atau kalau mau kita bualatkan 5,8 T setengah. Begitu ya, tahu caranya ya. Nanti dengan contoh kita bisa balik-balik lihat lagi. Nah ini adalah kurva tadi, MR. MR tadi. 2 pangkat D, bagi 2 pangkat D, tambah 2 pangkat Y, kurang 1. Bawah ini Y adalah time unit, unit Y. Apa itu Y, Pak? Y adalah T, waktu yang sebenarnya, dibagi T setengah. Y adalah T, waktu yang sebenarnya. Waktu sebenarnya dibagi T setengah. T setengah adalah waktu yang diperlukan untuk MR dari nilai 1 turun menjadi setengah. T setengah kita dapatkan dari tabel 7,1. Walaupun ini tabel 7,1 untuk biji jagung katanya, jagung pipil. Tapi juga dapat digunakan untuk mendekati nilai bijian lainnya. Kurva pada gambar 7,4 ini ya, gambar 7,4 menunjukkan bagaimana pendekatan MO dan ME sebagai asimtutis. Asimtutis artinya apa? Ini, dia mengganti, ya, tidak garis lurus, tapi huruf S terbalik. Ya, huruf S terbalik. Jadi dia logaritmik. Ya, logaritmik turunnya itu dari 1 ke 0. Jadi ini 1, ini 0. Jadi kalau kita katakan, misalnya setengah ya, lapis ke delapan. Lapis ke delapan, setengah ini ya, MR setengah. Kita dapatkan ini, ini, dapatkan Y-nya 8. Ya, Y-nya 8. Maka kita bisa hitung tadi ya, Y, T bagi T setengah. T setengahnya adalah, Y-nya 8. 8, kita masukkan sini angkanya 8. T setengah, kita dapatkan dari tabel 71 tadi. Ya, maka kita bisa taksir. Ya, taksir berapa lama waktu diperlukan untuk mengeringkan bijian tersebut. Ya, nah, zona pengeringan. Zona pengeringan ini menyatakan. Tadi seperti yang sudah ini, yang paling bawah sama dengan ME, yang paling atas sama dengan M0. Nah, ini untuk